Wuhuuu! Mana sih makanan ini tuh belum nyampe? Tunggu, tunggu, tunggu! Tunggu, 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 stop, 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 stop. Aduh, ada apa sih ini repot banget deh. Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Udah, duduk boleh, boleh, boleh. Uh, untung aja kita belum mesen. Kalo aku ya, semua harus aku semprot. Seruangannya, bangku, meja. Pokoknya semua deh, Cia, sampe udara-udara. Biar kita tuh terhindar dari virus yang jahat. Aduh, Mas Dimas, please deh ya. Kita tuh kurang menjaga protokol kesehatan kayak gimana lagi. Aku cuci tangan juga udah. Menjaga kebersihan apa lagi. Apa lagi dong? Kita tuh gak bakalan lupa. Iya, bukannya aku juga parnoan, Cia. Tapi rajin cuci tangan aja tuh gak cukup sekarang. Kita tuh harus lebih ngejagain protokol kesehatan. Protect sama kebersihan. Apalagi varian delta ini nularnya tuh cepet banget lewat udara. Gak menutup kemungkinan kan? Banyak bakteri sama virus yang gak keliatan. Tuh, terbang-terbang di sekitar kita. Aduh, bener juga ini. Terus kita harus gimana dong? Kalo aku sih, Cia, aku sih udah gak panik lagi. Karena aku selalu pake Septier. Semprotan antivirus tanpa alkohol. Untuk mensterilkan udara, permukaan benda, dan seluruh tubuh kita. Supaya virusnya bener-bener gone. Wow, 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 wow. Mas Dimas, wui. By the way, ini seprotan apa sih? Bener gak sih bisa ampuh membunuh virus yang gak kasat mata? Jadi jamin ampuh banget lah. Karena kandungan venal dalam Septier sudah teruji klinis ampuh membunuh virus covid. Sesuai dengan rekomendasi WHO. Dan sekarang di rumah sakit pada pake Septier semua. Buat sterilin seluruh ruangan dokter. Kebayangkan rumah sakit aja pasti udah banyak banget itu virusnya, Ces. Eh, terus Mas Dimas, ini kalo semprotan tangan gimana sih? Kan aku tuh sensitif loh kulitnya. Oh, coba-coba sih di sini tangannya. Tuh, aman gak? Enak kan? Oh, enak ya. Terus harumnya endol ya. Makanya udah aman banget ya pokoknya, Ces. Yuyur, aku sih harus punya kalo begitu ya. Karena kita kan aktif banget nih. Shooting di luar rumah kayak begini. Rumah sakit aja pake Septier. Apalagi kita kan kuduh wajib pokoknya kan. Makanan, Ces. Karena aku udah ngomong dari tadi. Kita nunggu apa lagi sih udah sana beli di apotek? Ada kok di toko obat juga ada. Apalagi di online, cop. Jangan sampai kehabisan nih. Bener-bener deh. Aku aja udah nyetok loh di rumah. Ini buat aku ya. Eh, beli dong. Mana makanannya? Tuh kan. Ini semua nih musti nih. Enak banget ya. Enak banget ya. Aromanya tuh wangi gitu ya. Eh, panggilnya itu dong. Kok kita belum pesen sih, Ces? Mbak, makanannya dong Mbak. Udah kali, pake belakang. Mbak. Wuih, 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 wuih. Aku dan Mas Dimas menemani sore hari kalian yang lapar terus. Nih, kali ini aku mau makan yang enyoy. Kesukaan aku di Antasore Javanese Dining. Ada menu spesial Antasore Platter dan berbagai dessert yang enyoy banget. Kuih ah, guys. Berang kuih. Ini dia menu andalan di sini. Antasore Platter. Namanya aja Antasore. Pas dong dimakan sore-sore. Kalian tau gak sih? Sushi modern yang kita pesen ini sudah ada pada zaman Edo. Yaitu tahun 1600-1800an di Jepang. Ternyata udah lama banget. Dan Antasore Platter ini variannya banyak banget sushinya. Tuh, lihat tuh. Dia ngegulung. Macem-macem sushi. Ada yang fried. Ada yang di roll dikasih tepung. Terus digoreng. Uh, pak horit semua nih guys. Yuk kita unboxing yuk. Lala, lala. Heeey. Balik lagi di Bikin Laper. Laper terus. Makasih barengan sama Dimas. Dan Inceh Stabati. Pastinya kita lagi ada di Antasore. Japanese Dining di daerah Antasore, Jakarta Selatan. Wuh, hui. Jadi ini adalah tempatnya kita mau cobain makanan-makanan Jepang. Dan tempatnya ini open air tea set. Kita nyobain bentonya. Ini udah ada giozanya. Udah ada miso soupnya. Lalu giozanya. Udah ada sayurnya. Miso soupnya. Ada saladnya. Yes. Ui, ui. Ada salmon teriyaki-nya. Nah, nih. Salmon teriyaki. Cobain dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini nyoi banget. Salmonnya tuh bener-bener fresh. Abis. Enak nih. Ikan salmonnya kering. Jadi garing. Jadi dia tuh gak amis ya. Dan dia bumbu teriyaki. Enak. Enggak kemanisan. Enggak kegurihan. Enggak keasinan. Cocok banget dimakan pakai nasi. Enggak bisa sendiri. Dan teksturnya bener-bener nyoi-nyoi gitu guys. Nyenak banget. Gurih-guri. Nyoi. Oke. Nasi ya. Wow. Saos teriyakinya definisi super gurih. Ini sih enak banget. Dikawinin sama salmon dan nasi. Nyoi banget guys. Manis dan gurihnya bikin lidah menari-nari. Jujur kalian wajib banget cobain salmon teriyaki di sini. Dijamin ketagihan loh. Enak kok? Ini ada wakame atau rebut laut. Ada tofu atau tahu. Yes. Dan ini kuahnya tuh pakai kayak. Uh. Namanya kuah miso. Miso tuh kayak dari kedelai gitu ya. Yang di fermentasi. Jadi kayak tauco. Cedar rasa-rasa. Gurih-gurih gitu ya. Gurih-gurih ya. Terus aku suka banget ini. Tofunya juga gede-gede ya. Coba giozanya juga ya. Enak banget. Creamy banget. Aduh saking enaknya. Aku sampai gak bisa berhenti ngunya nih. Lanjut. Kita mau cobain. Ini adalah Antasore Flatter. Jadi udah macem-macem sushi. Dan ini udah dipilihin sama mereka yang the best of the best. The best of the best ya. Aku mau cobain yang ini salmon aborinya. Ini salmonnya udah dibakar. Jadi tadinya dia mentah tapi udah dibakar. Di atasnya di torch. Jadi ini dibakar-bakar. Jadi dia akan ada efek-efek garing-garing gitu. Dan dia tetep empuk dagingnya. Jadi kita cobainnya sekarang. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Balawakan guys. Ini pakai mayo. Mayonya enak ya. Terus nasi susinya empuk. Dalamnya ada sama gua tuh. Telor. Ada timunnya. Nah berikutnya kita akan cobain. Wow. Yang pakai avocatinnya. Oh ini kayak apa nak? Dragon roll. Jujur pakai ini gak sih? Boleh. Buat kalian pecinta sushi. Antasore platter ini jawabannya. Setuju banget sama Ces. Kalian bakal ngerasain nih sensasi makan sushi. Kayak lagi di Jepang. Aku suka banget rasa udangnya. Hmm. Ya kan? Udangnya itu kalismatik banget. Aromanya juara banget. Wah. Antaman nih. Gurih asin. Ada manis enak banget dari apokatnya. Nah ini nih yang paling saya suka nih. Ini sushi-nya itu digoreng tepung. Namanya fried sushi roll. Oh dari nasi lagi. Nasi digoreng. Nasi digoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fried sushi-nya benar-benar crispy. Asli guys. Aku suka banget. Kalau yang ini ya jujur ya. Lop. Ini tuh kayak uli goreng gitu. Jadi luarnya tuh bener-bener kering banget. Dalamnya tuh moe. Sama aku suka banget ada perpecahan kayak. Oh. Ada rasa telurnya. Perpecahan ya? Tegak duhan. Bener. Ada rasa dingin dari timunnya. Lop banget. Aku suka banget. Ini enak kok guys. Ini kalau kalian sere-sore. Nongkrong disini. Makan yang flatter ini ya. Ini endu loh. Flatter. 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 Coba ini ya. Nah kita makan ini ya. Ini sushi yang pakai telur. Ini cuma telur dadar doang. Bener. Tapi mereka bikinnya beda banget. Jadi telur dadarnya tuh lebih lembut. Dan lebih manis. Jadi enak deh. Dan ini mereka tuh konsepnya BFF. Selalu together dan bersama-sama. Dalam satu ikatan. Namanya tamago sushi. Tamago sushi. Uwak-uwak dulu ke bumbunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Wuh. Ini nyoy-nyoy guys. Wuh. Ada salmonnya juga tau. Nih aku mau coba yang paling simpel nih disini Ces. Ini sushi dari timun. Dan ini dulu favorit aku banget untuk kecil. Simple banget ya. Simple banget. Ini aku coba salmon sashimi nya. Cobain dulu ya guys. Salmonnya tuh fresh banget. Play it cool. But baby I ain't that kind of fool. When I'm with you girl. Sebuah konsep ya. Makan-makanan Jepang. Enak banget. Ini tuh makanan yang menurut aku tuh. Berhasil. Menjajah dunia. Banyak karena semua disuruh dunia. Sushi disuruh dunia tau. Ada banget tau. Hebat. Pasti kalian udah pada ngiler kan. Buat yang udah penasaran pengen tau kita makan-makan endo dimana. Cus langsung aja meluncur dan follow. Kepoin Instagram kita. At bikinlapertransTV. Kepoin Instagram. Kepoin Instagram. Kepünktürk